Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah berita terkini dari Liga Super Malaysia 2024 Tetapi sebelum terus menonton video Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia Terima kasih Berikut berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Terkini hari ini Yang pertama kita awali dari Terengganu FC Yang dirumorkan akan segera mendatangkan Osama Rashid Untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 Pemain yang berusia 31 tahun Berkebangsaan Pirat Dan saat ini bermain untuk klub FC Pijela Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Seterusnya datang dari Sabah FC Yang dirumorkan akan segera mendatangkan Lian Rupelas Quest Untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 Pemain yang berusia 34 tahun Berkebangsaan Argentina Dan saat ini bermain untuk klub Johor Darul Tatjim Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Seterusnya datang dari Perak FC Yang dirumorkan akan segera mendatangkan Safawi Rashid Untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 Pemain yang berusia 26 tahun Berkebangsaan Malaysia Dan saat ini bermain untuk klub Johor Darul Tatjim Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Seterusnya datang dari Geda Darul Aman Yang dirumorkan akan segera mendatangkan Akyat Rashid Untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 Pemain yang berusia 24 tahun Berkebangsaan Malaysia Dan saat ini bermain untuk klub Johor Darul Tatjim Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Seterusnya datang dari Selangor FC Yang dirumorkan akan segera mendatangkan Bruno Moreira Untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 Pemain yang berusia 24 tahun Berkebangsaan Brazil Dan saat ini bermain untuk klub Persebaya Surabaya Berita perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Seterusnya datang dari Jogor Darul Tatjim Yang dirumorkan akan segera mendatangkan Marcelo Untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024 Pemain yang berusia 35 tahun Berkebangsaan Brazil Dan saat ini bermain untuk klub Luminense Itulah berita rumor Perpindahan pemain Liga Super Malaysia 2024 Terkini hari ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih